Intro Hai guys, aku Abel Cantika Tema makeup aku kali ini Golden Queen Dan look ini aku gunakan Ke acara Makeover Birthday Bash Di look kali ini aku banyak Memadukan warna gold dan juga bronze Dimana look ini tuh bisa disebut Sebagai signature look aku Ataupun power look aku Aku tuh ngerasa dengan look ini More radiant, flawless, sexy at the same time Tapi tetap seperti diri aku sendiri Pertama-tama Aku menggunakan corrective base makeup Ini yang warna ungu ke seluruh muka aku Karena aku memiliki jenis kulit yang kombinasi Jadi di area T-zone itu mudah berminyak Aku akan menggunakan Velvet Merifying Primer Selanjutnya aku akan menggunakan foundation Di sini aku akan menggunakan shade yang 05 Atau Velvet Nude Setelah menggunakan foundation Di sini aku akan menggunakan bedak Tapi bedak yang akan aku gunakan Tapi bedak yang akan aku gunakan ini Makeover Power Stay Merifying Transparent Powder Jadi ini bedak tabur tapi transparan Dan untuk mengaplikasikan bedaknya Aku akan menggunakan brush Dan di sini aku gak ngegeser gerakannya Tapi aku lebih menekan-nekan Kalau misalkan menggeser dia bisa merusak bagian base-nya atau foundationnya Baru setelahnya ke seluruh muka aku Di sini kenapa aku menggunakan loose powder yang transparan Karena aku mau tetap kelihatan kulitnya itu lebih kulit aku aslinya Jadi aku gak butuh terlalu yang high coverage Makanya aku pilih yang transparan aja Terus di bagian kelopak matanya juga Karena biasanya kelopak mata kan suka berminyak gitu Jadi di bagian kelopak matanya juga aku pakein Terus sedikit di bagian leher Kalau mau tampilan yang lebih glowing Aku saranin penggunaan bedak tabur transparannya hanya di bagian T-zone aja Jadi nanti di bagian pipi ataupun tulang pipinya lebih ketemu glowing Bedak udah selesai dan sekarang aku mau beralih ke area alis Di sini aku menggunakan salah satu produk favorit aku dari Makeover Shade yang americano Ini yang Makeover Brow Styler Eye Diviner Aku suka banget dan aku sempat ngeracunin juga di Instagram aku Saking aku sukanya sama produk ini Jadi dia ada pensilnya Terus ada spoolie-nya juga alias untuk menyisir bagian alisnya Sebelum aku bingkai alisnya Aku akan sisir dulu alis aku ke bagian atas Jadi memudahkan aku untuk ngebingkai dan membentuk alis aku Aku selalu mulai dari bagian tengah sini Terus ke pinggir ke belakang Lalu aku sisir Masih di area mata sekarang aku akan menggunakan eyeshadow Eyeshadow yang akan aku gunakan ini dari Makeover pastinya Dan yang shade Emperor Brow Aku akan pakai dulu warna yang paling mudanya Jadi warna yang paling mudanya ini aku gunakan sebagai base Warna paling dasarnya terlebih dahulu Terus aku aplikasikan ini ke seluruh kelopak mata Jadi kalau misalkan dalam mengaplikasikan eyeshadow Aku suka ngeblendingnya itu dengan gerakan memutar Warna kedua yang akan aku gunakan Warna yang coklat Ini soft brown gitu Lebih sedikit lebih gelap daripada warna yang di sampingnya Aku mulai dari bagian outer corner-nya Masih sama dengan menggunakan gerakan memutar Jadi blendingnya memutar seperti ini Terus di-blending ke bagian depan Masih di area yang sama, area mata Tapi aku akan beralih ke palet selanjutnya Di sini aku menggunakan palet yang Golden Espress Warna golden tapi dia agak sedikit copper dan bronzy gitu Dan ini ada shimmernya Ini akan aku gunakan di bagian tengah kelopak mata Masih di palet yang sama Aku akan menggunakan warna gold Yang lebih terang lagi dari warna yang sebelumnya aku pakai Yang di ujung sini Untuk di bagian tear duct mata Dan untuk mengaplikasikannya Aku hanya pakai clinking aku aja Jadi biar efek glowing dan bronzy-nya lebih dapat lagi Karena di look kali ini tema makeupnya itu Lebih menggunakan warna yang bronze dan juga gold Jadi aku mau lebih gold lagi warnanya Lebih shimmery lagi di area matanya Jadi di sini aku akan menggunakan powder eyeshadow Yang warna gold night Untuk di area kelopak matanya Jadi aku tambahin top up lagi gitu di bagian kelopak matanya aja Ini aku pakai sedikit aja dan ternyata wow Jadi aku butuh blending brush Supaya makeup matanya lebih bold lagi Jadi aku akan tambahkan warna coklat tapi yang lebih gelap Di sini aku menggunakan palet yang udah aku gunakan juga sebelumnya Ini yang emperor brown Aku akan menggunakan warna dark brown yang paling ujungnya Jadi warna dark brown ini akan aku gunakan di bagian outer corner-nya aja Supaya lebih keliatan tegas matanya Terus masih menggunakan dengan teknik blending yang sama Yaitu memutar dari area outer corner terus ke depan sedikit Masih di palet yang sama Aku akan menggunakan warna coklat yang di tengah ini Untuk di area lower lashes aku Supaya warna bagian kelopak mata dan lower lashesnya senada Dengan warna coklat Terus ini juga membantu supaya mata aku lebih keliatan tegas lagi Tapi gak berlebihan Jadi aku mulai dari bagian ujung sini Terus di blend ke depan Nah seperti ini Tapi supaya ada gradasinya Jadi di bagian ujungnya aja Dari bagian luar sini Sampai ke tengah Aku akan menggunakan warna yang lebih gelapnya Yaitu warna yang di sini Supaya lebih glowing lagi Dan lebih dapat kesan gold-nya Aku akan tambahin ini sparkling powder Warna gold untuk di bagian tear duct-nya Selanjutnya Supaya mendukung lagi Untuk tampilan aku kali ini Aku akan menggunakan bulu mata palsu Selanjutnya Aku akan menggunakan eyeliner Di sini aku akan menggunakan dari makeover Yang hyper black super stay liner Biasanya aku dalam mengaplikasikan eyeliner Aku mulai dari bagian ujungnya terlebih dahulu Aku tarik garis ke atas Baru ke bagian depannya Yang gak boleh ketinggalan Di bagian bawah matanya nih Bulu matanya Harus tetap dipakai maskara Di sini aku menggunakan Ultimate Lush Mascara dari makeover Nextnya Aku akan menggunakan bronzer Dan di sini aku menggunakan palette Yang professional highlight and contour palette Dan ini kan ada berbagai macam warna Nah aku kali ini akan menggunakan warna yang coklat Jadi ini warna yang menurut aku cocok untuk Warna kulit aku Dan cocok untuk nge-bronze juga Untuk mengaplikasikannya Aku pakai brush yang angle brush seperti ini Supaya lebih mudah kebentuk Shadow di wajah aku Jadi aku mulai dari bagian Ujung sebelah sini Terus di bagian jidat juga aku pakaiin Selain jidat sama pipi Aku juga pakaiin di bagian sini Sekarang aku akan menggunakan blush on Dan blush onnya Di sini aku akan menggunakan dari Perfect shade blush on palette Yang aku suka banget Karena warnanya cantik-cantik banget Terus dari itu menurut aku ini masuk ke semua warna kulit Dan sesuai dengan tema makeup aku Yang bronze dan golden Jadi aku akan menggunakan blush on dengan warna yang coral Dan di sini aku akan menggunakan warnanya Bagian favorit aku yaitu Saat menggunakan highlighter Dan di sini aku akan menggunakan produk terbaru Makeover Ini yang rich glow face highlighter Aku suka banget sama warnanya Karena warnanya menurut aku Dia tuh bikin glowing muka tapi gak berlebihan gitu Dan menurut aku ini juga masuk ke hampir semua warna kulit Di sini aku akan menggunakan di bagian tulang pipi aku Aku juga gak terlalu melakukan penekanan Karena aku mau highlighter aku Ngeblend dengan rata dan rapi Terus biasanya kalau misalkan aku habis pakai highlighter Aku selalu nge-tap-tap lagi Pakai jari aku sendiri Supaya dia lebih kelihatan natural Dan ngeblendnya lebih bagus Selain di bagian tulang pipi atas ini Aku juga pakai di bagian cupids bawah aku Terus aku juga pakai di bagian ujung hidung aku Tapi di bagian ujungnya aja Supaya gak kelihatan kayak berminyak hidungnya Biar looknya makin bronzy Dan lebih shimmering lagi Lebih glowing lagi Jadi aku akan menggunakan Ini shimmering powder Yang warna bronze Dari makeover pastinya Jadi aku akan pakai ini Sebagai topper highlighter aku sebelumnya Dan aku akan menggunakan brush yang sama Saat aku menggunakan highlighter Oke selanjutnya kita beralih ke bagian bibir Di sini aku akan menggunakan produk yang menjadi jagoan aku juga Dari makeover Ini yang makeover Intense Matte Lip Cream Tapi di sini aku akan menggunakan warna yang pompos Atau kosong satu-satu Kenapa aku suka sama Intense Matte Lip Cream ini? Jadi dia tuh finishnya matte Tapi sama sekali gak bikin bibir kering Dan aku udah makan, udah minum, udah ngomong segala macem Itu kayak tahan lama banget di bibir aku Tanpa ngebuat bibir aku tuh jadi pecah-pecah Jadi aku suka banget Oh iya Dan super intense Warnanya pigmented banget Jadi kayak sedikit aja pakai Itu langsung Gitu Oke nah ini sekarang aku langsung pakai Nextnya untuk topper di bagian bibir Aku akan menggunakan Melted Metallic Lip Cream dari makeover Ini yang aku pakai nomor 303 Celestial Sentuhan akhir buat bibirnya Aku akan pakai sparkling powder warna gold Jadi biar lebih berkilau lagi bibir aku Sini aku akan mengaplikasikannya pakai jari aja So guys thank you so much for watching Jangan lupa di like video ini Dan di subscribe juga channel youtube-nya makeover Sekali lagi happy birthday makeover Dan makin sukses Mwah